Ya ini saya menghidupi semua ya Ya kita akan masuk dalam doa ya Kita mohon pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur kami sampai pada Saat yang sungguh kami tunggu Yaitu kerinduan para nabi dan juga Hamba-hambamu yang sungguh melihat akan kemuliaan Tuhan Kami hari ini belajar tentang satu firman Tuhan Khususnya tema tentang kekudusan Allah Walaupun waktu sangat terbatas Tetapi kami percaya Tuhan Kau akan membimbing kami dengan firmanmu Dengan pujian pertama kali yang ada di dalam Alkitab Yang sungguh-sungguh berasal dari hati seorang hamba Yang kau pakai dengan luar biasa Dan dia menjadi penyair pertama Di dalam Alkitab yaitu Musa Pujian rohani pertama kali yang dinyanyikan Dituliskan adalah dari hambamu ini Yang berjumpa dengan engkau Dan yang menyanyikan satu kekuatan Dan kuasa Tuhan Yang berbeda dengan ala-ala lain atau ila-ila lain Dan tidak ada ala lain selain engkau sendiri Tuhan Engkau lah Yahweh Yang sudah menjelma menjadi manusia Dan sudah menyatakan wujud Yang bisa kami lihat, kami percaya, kami raba Dan juga kami nikmati Dan bahkan kami miliki menjadi satu jaminan Dan kami sudah dimetrakan dengan darah yang kudus Yaitu darah Tuhan kami Yesus Kristus Anak manusia Anak Allah Yang maha tinggi Bawalah hati kami Tuhan Supaya kami mengenal kekudusan Tuhan Nilai yang paling luhur Yang paling tinggi Yang paling utama Yang dikenalkan Dan yang kami harus Miliki ini Karena tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Kemuliaan Tuhan Kami tidak bisa melihat Wajah Tuhan Dan seluruh rencana Tuhan Dalam kehidupan kami Bawalah hati kami Dan kami siap untuk dibentuk oleh kuasa rohmu Melalui firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan doa kami ini Amin Kita akan melihat Tema kita hari ini adalah tema yang khusus Sebenarnya temanya ini ada beberapa tahap Di dalam doktrin Allah Itu adalah tema kekudusan Jadi kekudusan Allah The Holy One Nah istilah The Holy One Satu-satunya yang kudus Atau tidak ada seorang pun Seperti Tuhan yang kudus No one like you Lord The Holy One Nah itu disampaikan dalam satu pujian Yang Sungguh-sungguh berasal dari pengalaman Bersama dengan Tuhan Bagaimana kuasa Tuhan yang maha dasyat itu Menolong bangsa Israel Dan juga menolong Seluruh umat manusia nantinya Supaya mereka bisa melepaskan Dan dimerdekakan dari kegelapan Kenajisan dosa Dan disini kita membutuhkan Satu pengenalan pertama kali Seperti Musa mengenal Allah Di dalam kekudusannya Dan waktu Musa bertemu dengan Tuhan Dalam semak-semak belukar Dan api yang menyala dalam semak itu Yang tidak membakar Yang sangat cerah sekali Sangat terang lebih daripada matahari Dan Musa diminta untuk menanggalkan sandalnya Dan kita masih ingat bahwa Disitulah tempat Allah hadir Dalam gunung Allah Kekudusan Allah itu Nah kita tahu Bahwa Musa pun Sampai ke atas Dia tetap harus Menghadap akan kekudusan Tuhan Dan kalau dia tidak melakukan Apa yang diperintahkan Tuhan Dalam Menerima kekudusan Tuhan Musa Pasti binasa Dan tidak ada satu pun yang tidak binasa Maka gunung itu sekelilingnya Dibatasi dengan lingkaran batas kekudusan Ya The holy circle yang ada di gunung itu Dan setiap orang binatang makhluk hidup apapun Yang melewati batas itu Mati semuanya Binasa semua Bukan hanya mati Dibinasakan Tuhan Jadi mungkin ada yang iseng-iseng Mungkin tidak tahu bagaimana Bisa lewat itu Pasti mati Dan banyak orang tetap geletak Di sekitar garis kekudusan Allah Dan kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus Kita akan belajar Apa maksudnya Allah Maha Kudus itu Apa sih kekudusan Allah itu Seberapa pentingkah Kekudusan Allah itu Sehingga puji-pujian Musa itu Itu diulang kembali Bahkan sampai dalam kitab Wahyu Pasal yang kelima belas Kekudusan nyanyian Musa itu Itu muncul kembali Pada masa penghakiman Dan pada masa menghadapi Antikristus Jadi kekuatan kita menghadapi Antikristus itu Cuma satu Apa? Kekudusan Allah Nama Allah yang berbeda dari siapapun The Holy One Yang kudus satu-satunya Dan tidak ada yang lain yang kudus selain Tuhan Dan termasuk semua orang kudus kita semua Orang-orang suci Orang-orang yang dimetrakan dengan darah Kristus Adalah kekudusan itu bukan berasal dari saya Kekudusan itu berasal dari Allah Anugerah Allah Dan tidak ada yang kudus berasal dari dirinya Kecuali Allah sendiri Nah kita belajar ini ya Keluaran Pasal 15 Ayat yang ke-11 Kita akan buka ini ya Keluaran Pasal 15 Ayat yang ke-11 Saya bacakan ya Demikian mempunyai firman Tuhan Siapakah yang seperti engkau Di antara para Allah Ya Tuhan Tuhannya itu besar semua ya Hurufnya artinya Yahweh Atau disebut dengan Elohim atau Adonai Dan kata-kata yang lain Ini artinya Yahweh Yang tidak boleh diucapkan Siapakah seperti engkau Mulia karena kekudusanmu Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur Engkau pembuat keajaiban Jadi ayat 11 ini Dari Pasal 15 Ada empat hal penting Yang pertama adalah Siapakah yang seperti engkau Di antara para Allah Ya Tuhan Jadi ini menunjukkan Siapakah Tuhan itu Sehingga Tuhan itu berbeda dengan semua makhluk yang ada Dan tidak mungkin ada yang sama dengan Tuhan Dan tidak mungkin ada yang setara Dengan Tuhan Atau boleh dikata meniru aja itu Tidak mungkin Ya karena Tuhan itu Sungguh-sungguh adalah Tidak ada seperti dia Kecuali dia sendiri Yang kedua Siapakah seperti engkau Mulia karena kekudusanmu Nah istilah mulia itu adalah satu yang Kemuliaan yang ada nilainya Ada beratnya Ada yang berarti Jadi ada maknanya Jadi Tuhan itu berbeda dengan semua yang lain Dia pribadi yang tidak pernah ada pribadi seperti dia Kecuali dia sendiri Dan tidak ada yang bisa menyaingi dia Tidak ada yang bisa Menyamakan Menyamai dirinya Di dalam seluruh Apapun Itu tidak mungkin kita menyamai Tuhan Jadi kekudusan kita Pengetahuan kita Kuasa kita Pengertian kita Pengalaman kita Itu tidak mungkin Bisa mengungguli Apa yang ada dalam diri Allah Itu disebut sebagai Nilai luhur Nilai yang tertinggi Nilai yang mulia Atau disebut bahasa Inggrisnya itu Ekscelensi Jadi Yang paling indah Yang paling mulia Yang paling bernilai Itu ekscelensi Dalam diri Allah itu Yang terus ditekankan Mulai dari pertemuan pertama Para hamba Tuhan Para nabi-nabi Musa dan Abraham Semua ketemu dengan Tuhan itu Selalu mereka melihat akan Kemuliaan kekudusan Allah Dan ini kita harus tahu Termasuk Adam dan Hawa Itu melihat Kemuliaan kekudusan Allah Sehingga dia lari Dan waktu mereka jatuh Dalam dosa Mereka Tidak mungkin Menyambut kekudusan Tuhan Mereka melarikan diri Menutupi semuanya Dalam ketelanjangan Ini ya kita lihat ya Yang ketiga adalah Perhatikan baik-baik Siapakah seperti engkau Mulia karena Kekudusanmu Nah yang ketiga Menakutkan Menggetarkan Membuat gemetar orang Karena Perbuatanmu yang Masyur Jadi nama Tuhan Dan pribadi Tuhan itu Siapapun Kalau menyebut nama Yehovah Yahweh Allah Yang menciptakan Segala sesuatu itu Jangan kan Kita bertemu dengan dia gitu Kita melihat Karya yang saja Sudah gemetar luar biasa Ada sesuatu Membedakan kita dengan Tuhan Dia pencipta kita Dia maha dasyat Dia maha berdaulat Dia maha tahu Dia maha segala-galanya Sedangkan kita ini Bergantung terus Kepada Tuhan Dalam segala hal hidup kita Makanan, minuman, nafas kita Itu bergantung semua Sedangkan Allah adalah Semua hal yang kita gantungi Itu adalah Semua diciptakan oleh Tuhan Termasuk adalah Kita harus bergantung Dari segala sesuatu Yang bergantungnya hidup kita Makanan, minum, dan sesuatu Itu adalah Allah sendiri Menjadi kekuatan Dan sandaran kita Dan andalan kita Allah yang Memiliki kita Dan menciptakan Jakat semesta Dan memiliki semua yang ada Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan dimiliki oleh dia Diatur oleh dia Sedangkan dia Bukan ciptaan itu Nah itu Sebut sebagai Perbedaan di dalam Keluhuran Nilai tertinggi Kekudusan Allah Allah berbeda Dengan segala ciptaan Itu Menunjukkan Tentang kekudusannya Perbedaannya Jadi Apa bedanya saya dengan Tuhan Paling beda itu adalah Kekudusan kita Jadi Allah Tidak ada orang Seperti Allah Tidak ada Makhluk apapun Seperti Allah Sedangkan kita Banyak orang Bisa seperti kita Allah tidak Nah itu Perbedaan di dalam Kualitas Keluhuran Ekselensinya Itu adalah Nilai Kekudusan Tuhan Jadi kalau kita Sebagai orang yang Dianggap sebagai Murid Kristus Kita ditarik dari dunia ini Menjadi gereja Ekskalio Gereja dari kata Ekskalio Dipanggil keluar Untuk apa? Menerima ekselensi Dari Allah Menerima Kekudusan Allah Berbeda dengan dunia ini Kita dikuduskan Kita dipisahkan Dari kegelapan dunia Kita menerima Roh Tuhan Kita menerima Darah Kristus Kita menerima Kebenarannya Kita menerima Pembenaran dan Keadilan Serta karya Kristus Dan penebus Yang sungguh-sungguh Akan membawa kita Memasuki Hidup bersama Dengan Dia selama-lamanya Dan ini penting sekali Jadi ada empat hal Nanti kita akan bahas Secara Bertahap gitu ya Jadi besok Pagi itu Dua Tiga Empat Saya bahas Hari ini Satu dan dua Saya bahas disini Nah perhatikan Baik-baiknya Konsep Kekudusan ini Itu Sudah dimulai Sejak Manusia Diciptakan oleh Allah Dan manusia Dibedakan dari Segala sesuatu Dan manusia Dimuliakan Manusia adalah Mahkota Dari segala Ciptaan Mahkota Dari segala Ciptaan Kenapa Mahkota Dari segala Ciptaan Karena manusia memiliki Nilai Luhur Nilai Yang berasal dari Allah Yaitu Diciptakan Di dalam Rohnya Dan manusia itu Punya Roh Allah Diberikan Oleh Tuhan Rohnya Roh Allah Nah jadi disini Kita melihat Bahwa Property Property itu Artinya bahwa Apa yang ada Dalam diri Allah Yang paling luhur Yang paling bernilai Yang membedakan Dari apapun yang ada Selain dirinya Itu adalah Kekudusan Nah kenapa Nabi-nabi ketemu itu Pasti ketemu dengan Kekudusan Tuhan Dan semua Nabi Yirimnya Yesaya dan semua Kalau ketemu Tuhan Itu merasa Jisik Merasa Dia hina Dan Binasalah aku Celakalah aku Musa Baik itu Rasul-rasul Semua sama Merasakan Kebinasaan Waktu bertemu dengan Kekudusan Allah Bertemu dengan Allah Jadi kita tahu bahwa Dalam diri Allah Yang paling membedakan Allah dengan siapapun Itu adalah Kekudusan Maka malekat-malekat di surga Waktu bertemu dengan Para nabi Itu pujianya Adalah kudus Kudus Kuduslah Tuhan Dan bukan yang lain Bukan kasih-kasih Bukan setia-setia Bukan Pujian pertama kali Yang kita dengar Dari malekat Adalah Kekudusan Tuhan Pujian yang juga Dibawa oleh Musa Dalam Keluaran 15 Nyanyian Musa Ini Itu adalah Kekudusan Tuhan Nah kita lihat Ayat yang pertama Perhatikan ya Keluaran 15 Ayat pertama Nyanyian Musa Dan Israel Pada waktu itu Musa bersama-sama Dengan orang Israel Menyanyikan Nyanyian ini Menyanyikan Nyanyian ini Artinya Nyanyian rohani Yang pertama kali Dikarang oleh Musa Bukan dirinya Yang mengarang Syair itu Tidak tahu Syair itu Dikumpulkan bagaimana Nah Musa itu Yang mengkompil Jadi yang mengumpulkan Dan dia kemudian Membuat struktur Syairnya dengan Indah yang Sangat luar biasa Dan ini satu-satunya Pujian pertama Yang menjadi Dasar segala Pujian-pujian Kekristianan Yang ada Sepanjang sejarah Sampai Yesus datang Bahkan sampai Kitab Wahyu Pasal 15 Nyanyian Musa itu Dipakai untuk Penutup Penghakiman Allah Ini luar biasa Jadi ini Apa ya Kalau kita ngomong Ini bukan Nyanyian yang usang Sebenarnya Jadi gereja itu Hampir gak menyanyikan Lagu ini Lagunya Musa ini Padahal itu harus Dinyanyikan Harus banyak Karya yang Menganut Dan juga Bukan menjiplah Tetapi yang Referensinya Acuannya adalah Nyanyian Musa ini Karena ini nyanyian Dari Tuhan Roh Kudus yang Membuat Musa Pada waktu Musa Pada waktu Pada waktu Pada waktu Itu Musa Aku menyanyi Dan penunggangan Perhatikan disini Ia tinggi Luhur Dia yang Tertinggi Yang Paling Bernilai Yang paling Luhur Dan yang Paling Berbobot Gitu kan Yang paling Baik Yang paling Segala-galanya Nah itu artinya Adalah Keluhuran Nah apa itu Nilai Keluhuran Yang dikatakan Oleh Musa ini Dan kuasanya Itu bisa Menghantam Dan membinasakan Melemparkan Penunggang Kuda-kuda Dan semuanya Kedalam laut Dan menenggelamkan Seluruh tentara Yang paling hebat Milik manusia Dalam sekejap Termasuk nanti Di akhir zaman Sama Karya manusia Paling hebat Nuklir Apapun itu Dalam sekejap Akan dibinasakan Tuhan Akan diganti Oleh Tuhan Dan dilemparkan Dalam api Raka Semua yang Melawan Tuhan Kedua Tuhan itu Kekuatanku Dan masmurku Ia telah menjadi Keselamatanku Ia alaku Kubuci dia Ia ala Bapakku Kuluhurkan dia Tuhan itu Pahlawan perang Tuhan itulah Namanya Jadi semua Menunjuk kepada Siapakah Tuhan Tidak ada Yang lain Selain Tuhan Dia adalah The holy one Jadi Tuhan Tidak ada yang lain Kenapa tidak ada yang lain Dia Tuhan yang bisa Mengalahkan Segala sesuatu Dan dia bisa melakukan Segala sesuatu Sekedat hatinya Dengan kuasanya Dengan pengertiannya Dengan hikmatnya Maka Tuhan itu Yang mengatur Segala sesuatu Dan ini adalah Ketujusan Tuhan Kita tahu Kita tahu Di sini Apa yang kita tahu Kita tahu di sini Bahwa Kekudusan Tuhan ini Adalah Syarat mutan Melihat Kerajaan surga Melihat Allah Jadi tanpa Kekudusan Orang tidak bisa Melihat Allah Tanpa kekudusan Pak bagaimana Kalau saya penuh kasih Saya bisa melakukan ini Saya penuh dengan Pengetahuan firman Tuhan Tidak bisa Kenapa Karena kekudusan Itulah Menjadi pintu awal Bagi kita Untuk melihat Karya Allah Bapak Bisa gak orang Bisa pengertian Firman Tuhan Banyak tetapi Tidak melihat Allah Bisa Jadi mereka Mereka mengerjakan Pekerjaan mereka sendiri Yang mereka pikir Sebagai rohani Tetapi itu bukan Itu bukan Pekerjaan Tuhan Itu pekerjaan dia sendiri Kerohanian dia sendiri Kerohanian yang dari Tuhan Adalah dia selalu melihat Kemuliaan Tuhan Berada di atas Segala kalinya Nilainya Paling luhur Paling tinggi Yang segala kalinya Jadi dalam hidup kita Nilai yang kita capai Itu adalah Bukan berapa banyak Uang yang kita hasilkan Bukan berapa banyak Pekerjaan yang kita bisa lakukan Perbuatan baik kita Amal kita Bukan Atau kesucian kita Dalam gereja Dalam hal maupun Bukan Tetapi adalah Seberapa banyak Hati kita Itu mengenal Dan membuka diri kita Kepada kekudusan Tuhan Sehingga waktu kita melihat Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Kita tahu Bahwa itu semua nilainya Itu akan Bukan berdasarkan Apa yang kita lihat Tetapi berdasarkan Apa yang kita dengar Iman Bukan apa yang kamu lihat Tapi kamu dengar Kekudusan juga sama Kekudusan bukan apa yang kamu lihat Oh kamu bersih Berarti kamu kudus Oh kamu berbuat baik Berarti kamu akan kudus Bukan Tetapi Mendengar firman Tuhan Dan kemudian taat Itu akan melahirkan Itu akan melahirkan orang-orang kudus Kenapa? Karena firman itu Bukan apa yang kamu lihat Yang kamu mengerti Oh ya saya mengerti Baru saya bisa dikuduskan Bukan Tetapi Mendengar Percaya Dan taat Dan taat baru Kita bisa menerima Dan kita bisa melihat Karya Pekerjaan Kehendak Allah Dalam hidup kita Ini yang pertama Jadi Kekudusan tidak berperkara Dengan mata Yang melihat Tetapi dengan Telinga yang mendengar Dan hati yang menerima Jadi Kenajisan Lawan dari kekudusan Adalah najis Semua yang berasal Dari luar Tidak bisa menajiskan kita Ya Tetapi yang najis Yang sejati Itu adalah Hati kita yang najis Jadi orang-orang Belum Menerima kekudusan Allah Itu hatinya Itu keluar Adalah Kenajisan semua Lupa Itu orangnya baik Begini Dia seorang rohaniawan Dia orang sudah Bisa melakukan Bukan itu Tetapi Dari hatinya Itu lahir Satu Pengenalan akan Allah Di dalam Seluruh Bahwa Dia lah Yang paling luhur Di atas segala-galanya Adalah Allah Berbeda dari yang lain Dan disinilah Kita dipisahkan Dari umat manusia yang lain Kita menjadi gereja Eklesia Menjadi orang-orang Yang dikumpulkan Tuhan dari dunia ini Yang dikumpulkan Bersama dengan Tuhan Yang mengenal Dan dikenal Dengan identitas Kekudusan Tuhan Nah sekarang Kita tahu bahwa Serupa Allah Itu adalah Serupa dalam hal apa Banyak orang Tidak mengerti ini Oh dalam hal Perbuatan-perbuatan Yang seperti dilakukan Tuhan Yesus Apakah itu Bukan Keserupaan kita Dengan Kristus Dengan Allah Dengan firman Tuhan Itu ada Keserupaan di dalam Kekudusannya Ini adalah Awal pertama Kalau tidak Kita gak bisa melihat Tuhan Apa kehendaknya Apa kemaulnya Kita gak mungkin Bisa tahu Semua adalah Keinginan kita Semua berpusat Pada diri kita Jadi kekudusan Dan iman Itu perkaitan Terat sekali Karena kedua-duanya Tidak mengandalkan Apa yang dilihat Fakta yang di depan kita Tetapi firman Yang kita terima Bagaimana kita Melakukan melalui Firman Bukan Pengertian-pengertian kita Hikmat yang ada Di sekitar kita Bukan Tapi kita percaya Pada firman Tuhan Walaupun sulit dilakukan Firman Tuhan Itu Itu kudus Dan berbeda Akan membedakan kita Dari dunia Jadi kalau kita Menjalankan firman Tuhan Kamu akan beda Dengan orang dunia Kamu dikuduskan Dan firman itu Selalu terus-menerus Akan mengkuduskan kita Melihat dan tidak Melihat Allah Jadi bukan berurusan Dengan meta Pemata Bukan Dan banyak gereja-gereja Tuhan Atau para hamba Tuhan itu Yang pekerjaan Pelayanannya itu Itu mendahulukan Apa yang dilihat Apa yang spektakular Apa yang Dikerjakan Yang kemudian Membuat orang itu Bisa Lebih percaya Bukan Semua bukan itu Tetapi kekudusan kita Itulah Yang akan Banyak dipakai Tuhan Untuk membawa Jiwa-jiwa baru Yang sungguh-sungguh Percaya pada Tuhan Kalau hal seperti itu Memberi makan Lima ribu orang Membuat nguci jat Banyak orang Ikut Tuhan Yesus Tetapi semua yang Ikut Tuhan Yesus itu Itu disuruh Diusir Tuhan Yesus semua Kalau kamu hanya Mencari makanan Hanya ingin Melihat aku Melakukan muci jat Keluarlah kamu Menyalah kamu Dari hadapanku Dan itu perkataan Tuhan Yesus sendiri Dalam Tapi banyak orang yang Memamerkan itu Supaya orang Itu ajaran yang Menyesatkan sekali Kenapa? Karena terbalik dengan Apa yang Tuhan Yesus Ajar kan Anti-Kristus itu artinya Melawan apa yang Tuhan Yesus Ajar kan Jadi kekudusan itu Membawa kita Untuk bisa Melihat Kehendak Allah Dan melihat Apa yang akan Dilakukan oleh Anti-Kristus Dalam Wahyu 15 itu Itu penghakiman Kepada Anti-Kristus Itu pakai pujian Musa ini Keluaran 15 ini Dan Wahyu pasal 15 Jadi sama Keluaran 15 dan Wahyu pasal 15 Dan itu pujiannya sama Dari Musa Jadi bukan diulang Tetapi itu adalah pujian yang Selama-lamanya Dan di surga pun Kita akan menyanyikan pujian yang sama Kekudusan Allah itu Yang tertinggi Yang luhur Seperti itu Jadi kita sudah tahu Jadi kita harus ingat Kenajisan bukan Berasal dari Hal-hal yang dari luar Tapi dari dalam Kekudusan itu Bukan berubah Karena kita Dimarahi Karena kita diberitahu Harus perpakaian begini Harus melakukan Penyucian diri Dengan air Dengan Apa itu Istilahnya orang-orang Peralatan ritual-ritual Bukan Penyucian diri Pengudusan adalah Berasal dari Karya Allah Dalam diri kita Yang kita mau dengar Firman dan kita Taat perkataan Tuhan Nah itu yang akan Menjadikan kita Seperti Allah Dalam hal apa? Dalam hal Karakter yang Luhurnya Diberikan pada kita Karakter yang apa? Propertinya apa? Dari Allah itu Sifat apa atributnya? Itu adalah Kekudusannya Jangan ada Allah Di hadapanmu Selain aku Jangan menyembah Allah lain Itu Kekudusan Nilai kekudusan Yang tertinggi Tidak ada Allah lain Selain Engkau Kudus The holy one Satu-satunya Yang kudus Dan tidak ada yang lain Jadi kudus itu Artinya juga Menyatakan Satu Kesempurnaan Allah Satu nilai Yang tertinggi Dari Allah Yang tidak mungkin Dimiliki oleh yang lain Dan ada Semua kekudusan Pasti berasal dari Allah Dan tidak ada yang tidak Dari Allah Jadi kekudusan Bukan milik manusia Tetapi berasal Semua dari Allah Yehova Allah Yang Kita sembah di dalam Kristus Yesus Oke selanjutnya Kita akan lihat Yang kedua Nah perhatikan ya Di dalam Yesaya The holy one Itu digunakan Lebih dari 20 kali Dalam setiap Pasal yang ada Kenapa Yesaya Apa ya Istilahnya Menuliskan The holy one Itu berkali-kali Berkali-kali Dalam Pujianya Dalam nubuatanya Dan dalam Pengenalan Bangsasara Kepada Allah kembali Karena satu-satunya Jalan Membawa orang Israel Kembali pada Allah Adalah Mengenal Kekudusan Allah kembali Kita ingat Minggu lalu Kita belajar Tentang kitab HG Ya kan Kitab HG itu Kita tahu Bahwa kitab HG Dimulai dengan apa Meletakkan dan Membangun Baid Allah Kembali Dasarnya Jadi Peletakan Batunya Itu dasar yang awal Kenapa Mesti baid Allah Kok bukan istana Kok bukan kerajaan Kok bukan yang lain Karena Tuhan Melihat bahwa Di dalam kitab HG Orang-orang itu Sudah melupakan Tuhan Dan mereka Lebih Istilahnya itu Lebih Memperhatikan Lebih Mendadani Memapani Rumahnya Jauh lebih Nyaman Lebih baik Dan lebih Mewah Lebih luar biasa Dari rumah Tuhan Jadi rumah Tuhan Ambrug Karuan Mana ada urus Dan mereka Hanya melihat Keluarga mereka Kepentingan mereka Dan keadaan mereka Nggak mau tahu Soal Pelayanan Tuhan Nggak mau tahu Soal pengabaran Injil Nggak mau tahu Soal Kekudusan Tuhan Jadi keluarga mereka Dalam kehancuran Pada saat mereka Mengalami satu Berkat Kemewahan Dan Kesejahteraan Yang paling-paling Tertinggi Pada masa itu Dan ini Aneh sekali Jadi harta Benda itu Itu seringkali Mengubur Kekudusan Kesejahteraan Yang kita ada Itu seringkali Bawa orang itu Bukan semakin Sadar Tuhan Itu semakin Rakus Semakin Ingin yang lebih Banyak lagi Dan itu Sifat manusia Kecuali Kita memiliki Kekudusan Allah Jadi waktu Kita memiliki Kekudusan Allah Waktu Allah Memberkati kita Dalam Matius 6.33 Kamu Mencari Kerajaan Al-Termin dulu Maka Semuanya akan Ditambahkan padamu Karena kamu sudah Kudus Dan kamu bisa Mengatur Harta benda Yang berlimpah Dengan Kekudusan Allah Dan kamu Akan Memuliakanlah Dengan Semua harta benda Itu Termasuk Daud Yang sangat Memuliakan Tuhan Dengan harta Bendanya Dan Kekayaan Dia Itu besar Sekali Pribadi Pribadi Pukulkan semua Itu Coba bayangkan Satu orang Aja Daud Itu bisa Men-sponsori Bayat Allah Yang luar biasa Agung Itu Termasuk Di gereja Juga sama Saya pernah Berbicara Beberapa orang Di gereja Itu Tidak semua Orang itu Punya hati Yang sama Yang Semangat Sama Tetapi Dalam pilar-pilar tertentu Gereja itu Didukung dengan orang-orang Yang sangat-sangat Kudus hatinya Yang mau Mempersembahkan Tuhan Itu Tidak ada Banyak orang Seperti itu Biasanya Biasanya itu Hanya Beberapa orang Yang rela Berkorban Dalam Kekudusannya Dan rela Untuk Apa ya Mati-matian Untuk nama Tuhan Itu Tidak semua Itu ada Ada Levelnya Musa Dibawah Musa Itu ada Yosua Dibawah Yosua Itu ada Harun dan Miriam Dibawah Harun dan Miriam Itu ada pemimpin-pemimpin Tua-tua Israel Dibawah Tua-tua Israel Ada pemimpin-pemimpin Suku-suku Dan itu Diatur semua Dari Seribu Seratus Lima Sampai Kepada Sepuluh Dan sepuluh Sampai Kepada Satu Dan itu Diatur oleh Tuhan Itu Pengaturan Holiness Of Leader In Keimaman Jadi Priesthood Itu semua Diatur oleh Tuhan Jadi yang bersama Dengan Musa Yang paling dekat Dengan Musa Adalah Yosua Karena dia yang akan Menggantikan Musa Sebenarnya kita Tidak bisa mengatakan Kenapa Yosua Kok dipilih yang lain Gak dipilih Kok bukan Harun Miriam Dan itu dikendaki Tuhan Bukan Musa Musa melihat Siapa yang dipilih Tuhan Bukan yang dipilih oleh dia Luar biasa itu Jadi kalau dipilih oleh dia Ya Harun dan Miriam kan Yang bisa dipilih Dan mereka iri dengan Musa Dipakai Tuhan Kenapa saya gak bisa dipakai Karena saya lebih Berjasa Karena Musa Saya selamatkan Waktu bayi Waktu masih kecil itu Miriam itu punya Pikiran seperti itu Lebih berjasa dia Tuhan langsung Kasih kusta dia Kalau gak didoakan Musa Mati dia Itu kekudusan Allah Gak bisa diganggukan Nah kita harus tahu ini Jika kita mendahulukan Kekudusan Allah Kata Yesaya Dalam Yesaya Yang dia tuliskan itu Kamu akan dibalikan Dari segala Petaka yang ada Dari segala Laknatnya yang ada Dari segala Kekeringan yang ada Dalam hidupmu semuanya Dan dari segala Kemandulan yang ada Kebangkrut yang ada Kamu hidup Dalam kekudusan Allah Coba Coba Pertarungan itu Kamu cari The Holy One Dan kamu Sungguh suta pada dia Wah Kamu gak usah Bekerja Allah yang bekerja Bagi kamu Itu janji Allah Dan bukan hanya Bagi bangsa Bagi kita semua Banyak orang mengatakan Kok mirip-mirip Kayak Injil kemakmuran Bukan Ini lain Karena kita Mendaulukan kekudusan Tuhan Injil kemakmuran Gak ada kekudusannya Sesudah Itu pun Kita harus terima Orang-orang Yang diberi Tuhan Itu artinya Dipercaya Tuhan Kalau kita gak dipercaya Ya apa yang Tuhan percaya padamu Kerjakan itu Bukan karena besar Uang Bukan besar Harta benda Kekayaan Bukan Tapi hati Yang paling utama Jadi orang bisa Memakai uang Satu juta Dengan satu Triliun Bedanya apa Kalau kekudusan hati Gak ada Yang satu triliun Gak ada gunanya Apalagi yang cuman Satu juta Tetapi kalau ada hati Yang kudus Satu juta Dan satu triliun Di hadapan Tuhan Sama Sama-sama Dua gunanya Nah itu artinya Kekudusan di hadapan Tuhan Jadi kekudusan Allah Kalau kita mau Berbicara tentang Kekudusan Dalam diri Allah Berasal dari mana Tidak berasal dari yang lain Dari dirinya sendiri Allah pasti adalah kudus Allah pasti adalah kasih Allah adalah kasih Disitu Jadi kasih kekudusan itu Kebenaran itu Bukan sesuatu yang ditempelkan Kepada kita Oh Kalau Allah pasti benar Bukan Allah itu kebenaran Bukan Allah pasti benar Allah itu Kebenaran Jadi gak mungkin Kita ngomong Oh Kalau saya Lihat Allah melakukan ini Benar dia Kalau melakukan ini Dia Allah yang Sungguh-sungguh Saya puja Kalau enggak Wah enggak Bukan Bukan itu Allah kamu puja Atau tidak Dia tetap Benar Karena kebenaran Allah Tidak berasal dari Allah adalah dalam dirinya sendiri Esensinya Pada hakikatnya Kasih Kebenaran Kekudusan Kesetiaan itu Semua esensi Allah Jadi buat roh kudus Memberikan kita Buah roh itu Buah roh kudus Maka itu yang diberikan adalah Properti Allah Harta milih Allah Kepada kita Kasih setia Dames jatuh Itu milih Allah semua Bukan milih kita Dan harus diterima dengan apa Dengan kekudusan Nah yang paling unik Kalau kita pelajari Kenapa Buah roh kudus Tidak ada kekudusan Ada orang bertanya seperti itu Nah kaum puritan mengatakan Karena kekudusan itu Bukan buah roh kudus Karena kekudusan adalah Nilai eksselensi Yang membedakan dari Semua orang Kita tidak bisa Memiliki Dan menjadi Super kekudusan Jadi dalam hal kekudusan Kita tidak bisa Memiliki buah kekudusan Dari roh kudus Tidak ada Kenapa Karena itu tidak bisa dibuahkan Itu adalah Sesuatu yang akan diberikan Dianugerahkan Tuhan Dan ditanam dan diri Dalam hidup yang baru Dan dari kekudusan itulah Lahirlah Buah roh kudus Jadi ini ngerti ya Jadi buah roh kudus itu Sembilan macam Buah roh kudus Itu berasal dari mana Dari Ekselensi Kekudusan Allah Jadi kalau kita orang percaya Memiliki Kekudusan Allah Dan diberikan sebagai Properti kita Atribut Allah yang Sejati itu menjadi Properti kita Maka kita akan Melahirkan Buah roh kudus Buah roh kudus Buah itu adalah Buah yang kudus Jadi kasih Kasih yang kudus Kesetiaan Kesetiaan yang kudus The holy loyalty Jadi semua itu adalah Kekudusan menjadi Satu rangkaian Yang menyatukan Seluruh daripada Buah roh kudus itu Kekudusan Allah Ini Ajaib sekali Kenapa? Karena orang-orang Yang Berbicara tentang Kekudusan Itu adalah orang-orang Yang benar-benar tahu Bagaimana Dia menghadap Tuhan Dalam hati Yang takut akan Tuhan Sesudah mungkin Sesudah jarang sekali Ketemu dalam doa Dalam hal tertentu Sesudah bisa mengerti Allah yang tak terbatas itu Kemudian tiba-tiba Surah merangkannya Ketakutan yang luar biasa Dalam dosa kita Dan itu Sudah sedang menerima Kemuliaan Keagungan Keluhuran Allah Dalam kekudusannya Musa juga Ketakutan luar biasa Yesaya dan semua nabi Rasul Yohanes Waktu melihat Keluhuran Allah Keindahan dan Kekudusan Allah itu Dia tersungkur Dan dia seperti Orang mati Dan semua itu Tua-tua juga Tersungkur semua Itu melihat apa Kekudusan Allah Wah luar biasa sekali Jadi kita hari ini belajar Kekudusan Allah adalah Satu-satunya Yang tidak mungkin Akan Ditiru Dan Dikopi oleh setan Karena setan Tidak mungkin Meniru ini Ya Mujizat bisa ditiru Pekerjaan Pekerjaan-pekerjaan Baik bisa ditiru Tetapi Untuk Kekudusan ini Iblis Tidak akan Bisa meniru Karena dalam Kekudusan itulah Iblis akan kita Hakimi bersama dengan Raja Dan sekeraja Dan kita akan menjadi Raja-raja yang bersama Dengan Tuhan Kita diangkat Untuk menghakimi Para Merekat Menghakimi dunia Menghakimi Iblis semuanya Dengan apa? Dengan Kekudusan dari Tuhan Jadi di dalam gereja Dalam rumah tangga kita Kekudusan itu menjadi Pilar yang Paling tinggi Paling luhur Dalam Rumah tangga kita Dalam Pribadi kita Dalam gereja kita Untuk apa? Mendisiplin Mengarahkan Supaya kita sesuai dengan Hati Allah Dan sesuai dengan Perkenan Allah Sesuai dengan Apa yang dikehendaki oleh Allah Itu adalah kekudusan Jadi kalau kita sesuai dengan Kehendaki Allah kita berjalan Maka Sesuai dengan Sedang mengalami Pengudusan dari Tuhan Jadi pengudusan itu bukan Kita cuci muka Sebelum sembahyang Terus kita Harus baju baru Harus rapi Bukan itu kekudusan Kekudusan itu adalah Nilai-nilai Yang kita dengar Dari firman Tuhan Yang kemudian Dianugerahkan pada kita Dan yang mengubah Seluruh hidup kita Dan kita kemudian bisa Menjalankan Semua karya roh kudus Sembilan karunia Buah roh kudus itu Bukan sembilan buah Tetapi sembilan macam Karunia Buah roh kudus Dan itulah Yang disebut sebagai The holiness Jadi Kekudusan itu Melahirkan Begitu banyak Dalam hidup kita Adalah hal-hal Yang membuat kita Bertobat Membuat kita Mengenal alam Membuat kita Takut akan alam Membuat kita Akan tahu diri kita Orang berdosa Itu adalah kuncinya Kekudusan Jadi kalau seseorang Tidak pernah dikuduskan Seseorang itu Tidak pernah Menyesali dirinya Sebagai orang berdosa Dan banyak gereja Mengajarkan Jangan kamu bertobat Lagi Jangan kamu mengaku Dosa lagi Padahal itu Diajarkan oleh Tuhan Supaya kita Selalu berdoa Untuk apa Mengampuni Kesalahan orang Dan orang lain Mengampuni kita Yang bersalah Itu ada dalam doa Tetapi banyak orang Orang pendeta Pendeta Apalagi dari luar negeri Yang mengajar Kita tidak perlu lagi Bertobat Mengakui dosa Kita sudah bertobat Sudah diampuni Sudah selesai Kita menjadi orang yang Merdeka Yang penuh Dengan kuasa Dan luar Dan sebagainya Nah itu Melawan firman Tuhan Itu bukan kekudusan Itu Kenajisan Yang diajarkan oleh Ajaran-ajar ini Adalah Kenajisan semua Kenapa? Karena mereka merasa Dirinya layak Seperti orang farisi Mereka merasa Bisa tampil di depan Padahal Orang Seperti Pemungu cukai Yang berdoa Dalam kesedihan Luar biasa Karena dia tidak layak Tuhan katakan Orang seperti inilah Yang melihat Kerajaan Allah Dan jelas itu Melihat kekudusan Allah Melihat Allah Tanpa kekudusan Kita buta Tuhan Yesus mengatakan Orang buta Memimpin orang buta Itu orang farisi Bangsa-saya buta Pemimpin buta Jadi buta Pimpin buta Tambah buta Buta double Buta kuadrat Kita bersyukur Kita akan masuk Ketema yang terakhir Kekudusan Allah itu Membawa kita Tidak akan bisa Mencintai Menerima Dan Menggandrungi Ketagian Dosa Kenapa Kenapa saya gak bisa lagi Dulu saya ngerokok Kenapa saya kok gak ngerokok lagi Kenapa ya Karena ada kekudusan Allah Dalam dirimu Sehingga kamu akan memegang itu pun Kamu tahu Gak mungkin Gak mungkin Karena ada kekudusan Saya bukan lagi Orang-orang yang cemar Perempuan yang berjinan Yang ketemu Tuhan Yesus Di sumur Yaakob itu Itu juga sama Begitu dia menerima Air hidup Dia langsung tahu Apa yang ada dalam hatinya Dan dia bersaksi Bagaimana diubahkan oleh Kristus Sang Mesias Itu apa? Kekudusan Jadi kekudusan itu Melihat Akan Apa yang Tuhan Kehendaki Tuhan mau Dan kerajaan Allah kita lihat Dan sebaliknya Kalau kita sudah melihat kerajaan Allah Apa yang kita Dapatkan Kita bisa melihat dengan jelas Dosa-dosa Dalam hidup kita Tanpa kekudusan Kita gak melihat Allah Tanpa kekudusan Kita tidak bisa melihat Dosa kita sendiri Jadi kekudusan inilah Yang membuat kita Mengakumi Allah Dan kita bisa Langsung terpuruk Dan kita bisa Sujud menyembah Kita gentar pada Allah Karena dosa kita Dan itu Kekudusan Dan berapa banyak Kita mengalami Kekudusan itu Berapa kali kita mengalami itu Kita gak pernah tahu Hanya roh kudus Yang akan berkaya Dalam hidup kita Dan setiap saat Apapun kita lakukan Kita mengerti Siapakah Allah The holy one Yang begitu mulia Begitu luhur Begitu ajaib perbuatannya Begitu dasatnya dia Terus kita Waktu nyetir mobil Waktu kita mendengarkan Apa kudus Kita tiba-tiba Merasakan Kuasa Allah Yang maka kudus Dan kita ketakutan Luar biasa Kemudian Kadang kita bisa Menangis sendiri Nah itu artinya Kita sedang menerima Kemuliaan hadirat Kekudusan Allah Dan kita harus belajar ini Belajar Menerima Dan membuka hati kita Terhadap kekudusan Tuhan Karena itu kunci awal Kita membuka Kerajaan Allah Kita melihat Surga Yang ada Di seberang sana Dan ada Di depan kita Kehendala yang lu Biasa Jadi kita bersyukur hari ini Karena kita sudah melihat Siapakah dia Tidak ada orang seperti Allah Dan di dalam kekudusannya Di dalam kekudusannya Allah itu Membawa kita Melihat segala sesuatu Perbuatan-perbuatan Yang ajab Menggetarkan hati kita Dan apa yang akan kita terima Kita melihat diri kita Yang begitu hinanya Begitu celakanya Kok bisa saya diterima Tuhan Kok bisa saya ini orang berdosa Kok bisa Tuhan mau dengan saya Sesudah kita Ngambil sampah aja Kita harus pakai kresek Pakai macam-macam Apalagi kalau itu Tai Kita kan jisit sekali Dan Alkitab mengatakan Hidup kita ini sampah Hidup kita ini seperti tai Dan Tuhan ambil tai itu Dan kemudian dia muliakan Dan dia ubah tai itu Menjadi pupuk yang baik Untuk dunia ini Dan itu cara Tuhan Yang merah seperti kirmisi Menjadi putih seperti salju Ini Tuhan semua Bukan manusia Tidak mungkin kita lakukan Dan kita bersyukur Jika kita mengalami Jaminan kekudusan Tuhan Dalam darah Kristus Yang dimeternakan Dalam hidup kita Nah mari kita berdoa Bapak kami bersyukur hari ini Sungguh kami gentar sekali Melihat kekudusan Tuhan Dalam hidup kami Perkara-perkara yang Ajaib Tidak mungkin dinalar Dalam pikiran logika manusia Dengan panca indera kami Tetapi Tuhan Kau memberikan Rohmu yang kudus Kami bisa mendengarkan Tuhan Dan dalam hati kami inilah Roh kami inilah Jiwa kami inilah Kami bisa menerima Kekudusan Tuhan Dan pada saat itulah Kami melihat kemuliaan Tuhan Yang maha tinggi Yang luruh dan mulia Dan sebaliknya Kami melihat Hidup kami Diri kami yang hina Dan sangat papa sekali Dan kami percaya Tuhan Kami seharusnya Orang-orang yang Dibinasakan celaka Tetapi dengan karya Kristus Kami yang sampah Menjadi pupuk Yang sangat indah Di hadapan Tuhan Yang sangat berguna Bagi kehidupan Umat manusia Terima kasih Tuhan Kami serahkan hati kami Bentuklah kami Dalam kuasa yang sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan doa kami Amin Terima kasih